Hai semuanya, kalian tahu bahwa ada dua sungai utama di kota Genewa. Yang pertama adalah Arf dengan warnanya yang abu-abu atau seperti kopi susu. Kemudian yang kedua adalah Rhone. Dua sungai ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, sehingga semua pihak terkait memiliki tingkat kepedulian yang sangat tinggi untuk mengatur dan merawatnya. Ketika debit air di Arf cukup banyak, masyarakat menggunakannya untuk kegiatan seperti rafting dan kayaking. Sedangkan di saat udara hangat di musim semi seperti saat ini, banyak warga yang bersantai di sepanjang pinggiran Rhone. Air di Rhone memang sangat jernih dan di sini banyak warga yang berenang ketika suhu air memungkinkan meskipun arusnya sangat kuat. Semua pengguna harus mengikuti anjuran yang disarankan melalui papan-papan informasi dan mereka akan menanggung risiko sendiri jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Dua sungai Arf dan Rhone bertemu di satu titik namanya Zhongshong. Dan uniknya, air dua sungai ini tidak menyatu. Semoga sungai-sungai di kota-kota di Indonesia bersih dan aman untuk digunakan berenang seperti di kota Genewa, Swiss. Aku Didi Lejavane. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.